Skill pasif adalah skill yang akan aktif secara otomatis, tanpa perlu kita tekan terlebih dahulu untuk merasakan efeknya guys. Di Mobile Legends sendiri, skill biasanya ada 4, 3 aktif dan satunya pasif. Untuk beberapa hero ada yang lebih dari 3 skill aktif sih, tapi pasti ada skill pasifnya gitu. Kadang skill pasif ini ada juga yang berada di skill aktifnya, contoh kayak skill satunya Hanabi. Dia punya efek lifesteal dan efek memantul. Halo ya my lovers, sebalik lagi di channel ini Keluhan Moba. Pada pembahasan video kali ini, gue mau membahas tentang skill pasif kayak judul di video ini guys. Hal ini seperti komentar dari teman kita, Ryu. Bang, bahas soal pasif yang menguntungkan. Disclaimer dulu nih, semua pasif itu menguntungkan ya. Tergantung kitanya aja bisa memainkan hero yang terkait atau tidak. Tapi di video kali ini, gue akan coba ulas versi Keluhan Moba. Oke lah, sebelum dilanjut, channel ini membutuhkan dukungan kalian dengan cara like dan subscribe-nya, supaya channel ini bisa bergembang juga ke yang lain. Langsung aja berikut 7 hero dengan pasif paling menguntungkan, Mobile Legends, versi Keluhan Moba. Yang pertama ada Natalia. Hero ini memiliki pasif yang menguntungkan bagi dirinya sendiri dan bagi tim juga tentunya. Pasif dari Natalia adalah Assassin Instinct. Natalia akan memasuki mode Stealth jika tidak menerima damage atau memberikan damage ke lawan selama 2 detik. Di semak-semak tentunya. Pasif Natalia ini bisa dimanfaatkan untuk roaming, guna mengetahui posisi musuh. Kalau udah cukup item Natalia, bahkan dia bisa solo kill nih guys. Khususnya untuk hero yang lemah seperti Marshman, Mage, dan Assassin. Dalam mode Stealth, Natalia bakalan menambah movement speednya sebesar 15%. Dan jika menyerang, Natalia akan langsung pergi ke belakang musuh. Saat hit pertama Natalia itu akan membuat musuh tidak bisa menggunakan skill alias kena efek silence. Damage Natalia juga ditambah 15% saat hit dari belakang. Dengan pasif seperti ini, otomatis bakalan menguntungkan Natalia. Hero ini emang bergantung banget sama pasifnya itu sih. Usahain untuk jangan terlalu sering kelihatan di map. Supaya kita bisa kill musuh atau roaming secara diam-diam. Hero ini kadang bikin emosi karena memang kalau muncul, tau-tau udah ngekill aja. Next, hero dengan pasif paling menguntungkan yang kedua, Layla. Udah jelas lah kalau hero yang satu ini punya pasif yang sangat menguntungkan bagi dirinya guys. Layla punya dua pasif. Yang satu pasif skill Malefic Gun, yang satunya lagi pasif dari skill Ultimate Layla. Pasif Layla sendiri merupakan penambahan damage. Damage dari basic attack atau skill Layla akan meningkat seiring dengan jarak dia dan lawan. Dari 100% hingga 140%. Dengan kata lain, semakin jauh jarak antara musuh dengan Layla saat melakukan basic attack atau skill, semakin sakit juga damage-nya nanti. Layla juga punya pasif dari Ultimate-nya, yaitu Destruction Rush. Pasifnya tuh gini, Layla akan meningkatkan jarak Void Projectile dan basic attack sebesar 0,6 yard. Sedikit meningkatkan jarak pandang Layla juga setelah level up skill ini. Dengan kata lain, pasifnya ini akan menambah rank dari Layla saat late game. Gak heran kalau Layla bisa ngehit dari jauh pas udah late game nanti. Dan itu sih yang buat Layla menakutkan di late game. Tapi balik lagi ke pilot yang mengendalikan ya, soalnya Layla ini memiliki mobilitas yang rendah cuy. Next, hero dengan pasif paling menguntungkan yang ke-3, Vell. Hero make yang satu ini memang tidak memiliki skill Blink yang berguna untuk melarikan diri. Tapi jangan salah, Vell punya skill pasif yang dapat menguntungkan bagi dirinya. Skill pasif dari Vell adalah Windtalk. Vell mendapatkan stack Windtalk setiap kali dia mengeliminasi atau memberikan asis dalam mengeliminasi lawan. Setiap stack akan meningkatkan 8 poin movement speed. Dapat di-stack hingga 10 kali. Dalam kata lain, hero ini bisa mendapatkan movement speed sampai 80 poin di pertandingan cuy. Semakin banyak kalian nge-kill atau mendapatkan asis, semakin terisi juga pasif milik Vale ini. Gak heran kalau Vale itu susah untuk dikejar, karena larinya ini kencang banget, apalagi kalau udah memasuki late game. Karena pasifnya ini merupakan penambahan movement speed, usahain untuk selalu ikut war, dan berpartisipasi dalam ganking. Jangan di tengah doang coy, cuma mondar-mandir deket turret atau ngumpet di rumput. Kadang suka kesel sendiri sih sama user make yang kayak gini. Eh malah jadi curhat kan jadinya. Hero dengan pasif paling menguntungkan yang ke-4, Hanabi. Dari hero marksman lagi nih, Hanabi merupakan hero yang memiliki pasif imun dari efek CC guys. Pasif dari Hanabi adalah ninjutsu equinox. Ketika Hanabi HP-nya penuh, 60% dari HP yang didapat dari lifesteal skill 1 atau dari item akan diubah menjadi shield hingga 25% dari maksimal HP-nya. Ketika shield-nya aktif, Hanabi akan menjadi imun terhadap seluruh efek CC. Dan movement speed-nya akan meningkat sebanyak 30 poin. Gak cuma ini aja coy, skill pasif Hanabi. Di skill 1 dari Hanabi juga ada skill pasif juga nih. Ninjutsu Petal Barrage. Hanabi akan memperoleh lifesteal sebesar 8% di level awal secara permanen. Dengan pasif kayak gini otomatis hero yang satu ini udah memiliki efek lifesteal di awal permainan. Usahain untuk menggunakan hero ini sampai late game. Karena memang hero ini membutuhkan waktu yang lama untuk farming item dia coy. Gak heran yang suka sama hero ini tuh tier epic ke bawah. Karena memang dia ini hero yang mudah dan sakit waktu late gamenya. Nah karena hero ini gak punya skill kabur, usahain pakai spell flicker dan penuhin tuh shield Hanabi. Biar dia gak bisa diciduk sama musuh guys. Karena efek dari pasifnya itu anti sama CC. Next hero dengan pasif paling menguntungkan yang kelima, Barats. Kenapa pasif hero ini sangat menguntungkan guys? Ya karena memang hero ini butuh banget pasifnya itu buat tambahan damage dan pertahanannya nanti. Pasif dari Barats ini adalah big guy. Setiap kali Barats dan Detona memberikan damage kepada seorang target dengan skill mereka, Detona memperoleh 1 stack big guy selama 12 detik. Nah maksimalnya tuh sampai 25 stack. Dengan pasif seperti ini otomatis Detona harus selalu menyerang minion atau musuh supaya ngisi stacknya itu. Usahain menggunakan item mana regen supaya Barats ini punya kemampuan mengeluarkan skill terus-menerus dan gak perlu balik ke base untuk ngisi mana. Kalau terpaksa banget ya lebih baik balik dan kumpulin stacknya lagi dari awal. Dari masing-masing stack big guy, Detona memperoleh peningkatan ukuran tubuh. 1-4 physical magic defense dan 2% efek re-cellulance. Ketika big guy mencapai 16 stack, Detona akan menginjak target dengan basic attacknya. Dia bakalan memberikan physical damage kepada lawan yang berada di area lingkaran. Dan menyebabkan efek slow kepada mereka sebesar 40% selama 0,2 detik. Kalau udah gede kayak gini bakalan enak banget sih Barats. Cuman karena nerf yang parah, hero ini mulai jarang nih yang pakai. Next, yang ke-6, Sun. Dari hero fighter lagi nih, hero yang satu ini punya pasif yang menguntungkan banget buat dia. Karena hero ini bergantung sama bayangan miliknya. Sun juga memperoleh keuntungan dari bayangannya tersebut. Pasif dari Sun adalah si Mian God. Physical defense lawan akan berkurang sebesar 4% ketika mereka menerima damage dari sun atau bayangannya itu. Dapat destuck hingga 10 kali. Dengan kata lain, pasifnya ini otomatis bakalan memberikan efek pengurangan defense kepada lawan hingga 40%. Otomatis ini bakalan menjadi penghancur tank atau fighter guys. Makanya kalau ada sun dan bayangannya, mending lu melarikan diri dulu. Tapi kalau kalian punya skill area ya nggak masalah. Bukan hanya itu aja guys, skill pasif dari Sun. Karena dia bisa mengirsi darahnya kembali menggunakan bayangannya itu. Setiap serangan dari doppelganger atau bayangan Sun, memulihkan HP Sun yang setara dengan 50% dari attack mereka. Otomatis udah nyerang musuh, ngisi darah, eh masih berkurang juga armor mereka cuy. Untuk push turret sendiri juga, hero ini cepet banget ya. Jadi buat kalian yang main objektif, fokus push turret, dan bermain solo, nih hero bakalan cocok menjadi pilihan kalian cuy. Next, hero dengan pasif paling menguntungkan yang ketujuh, Nana. Hero Mage yang satu ini memiliki pasif yang menguntungkan bagi dirinya sendiri, dan akan sangat menjengkelkan bagi lawannya guys. Molina's Blessing akan mentransformasi Nana selama 2 detik ketika dia menerima damage yang mematikan. Dalam mode transformat atau perubahan, Nana menjadi imun terhadap semua damage dengan movement speed yang meningkat sebesar 70%. Dia bakalan memulihkan 10% dari maksimal HPnya seiring waktu, tetapi tidak dapat menggunakan skill. Molina's Blessing dapat diaktifkan setiap 120 detik, atau dengan kata lain, cooldownnya adalah 2 menit. Pasif kayak gini, ibarat Nana punya item immortal di awal pertandingan coy. Dengan pasif kayak gini bakalan menambah kesempatan hidup dari Nana, dan membuat dirinya ini tidak mudah untuk tereliminasi. Biasanya user cewek seneng banget nih pakai hero yang satu ini, karena memang mudah digunakan, dan ada skill pasif yang unik ini. Ya memang bukan cewek doang sih yang pakai, tapi kebanyakan hero Nana ini dipilih sama cewek untuk menjadi hero andalan mereka. Oh iya, kalau pasifnya ini udah aktif, usahain kalian balik lagi ke base untuk ngisi darah lagi. Karena kalau nggak, kalian bisa kena incar lawan dan dieliminasi lawan cuy. Itulah hero dengan pasif paling menguntungkan di Mobile Legends versi keluhan MOBA. Semua hero punya pasif yang menguntungkan. Tinggal kitanya aja makanya gimana. Kalau nggak bisa manfaatin mah, kita bakalan bilang kalau pasifnya itu ampas. Oke makasih buat yang udah nyimak video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, share bila bergenan. Sampai jumpa di video selanjutnya.